Nah ketika ibu menatap batu permata berwarna merah delima itu, ibu ini merasa bahwa ini adalah pertanda kalau bayi dalam kandungan ibu berjenis kelamin perempuan. Akhirnya ibu pun memilih untuk tetap melanjutkan kehamilannya. Nggak jadi digugurin wak eh. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak malam ini kita bertemu lagi di hari Minggu malam Senin dan aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor spesial Nusantara. Sesuai urutannya wak malam ini tiba gilirannya KHW Nusantara dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Aduh ya Allah. Nggak kerasu dah sampai NTB aja kita ya. Nanti udah selesai NTB baru kita naik ke Kalimantan wak ya. Nah setelah kemarin di KHW Bali aku bercerita tentang sosok setan gimbal nih kan. Malam ini aku akan menceritakan tentang sosok teman gowip wak. Nah kisah horor ini dialami oleh wawak kita yang melibatkan keluarganya yaitu ibunya. Ternyata selama bertahun-tahun ini wawak dan keluarganya nggak ada yang tahu kalau sang ibu punya sosok teman gowip. Sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang membuat keberadaan si sosok teman ini terungkap. Awalnya sosoknya hanya ingin berhubungan dengan ibu aja wak. Karena kan dia memang teman gowipnya ibu kan. Tapi lama-kelamaan sosok ini juga mulai hadir di hidupnya wawak kita ini. Hah kok bisa Nadia? Nah penasaran dengan apa yang dilakukan sama si sosok ini? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya wak ya. Check it out. Oke wak jadi kisah yang anakku sampaikan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita sebut aja namanya Elma dari Nusa Tenggara Barat. Halo Elma. Nah jadi wak pengalaman horor yang dialami sama Elma ini melibatkan keluarganya terutama ibunya. Jadi ceritanya wak Elma ini adalah anak keempat dari enam bersaudara. Tiga kakaknya ini semua laki-laki. Sedangkan dia sama dua adik bawahnya ini adalah perempuan. Jadi tiga laki-laki tiga perempuan ya. Ibunya Elma ini bernama Bu Nila wak dan ayahnya bernama Pak Aru. Elma cerita kalau pada masa itu pada saat kejadian ini keluarganya ini bisa dibilang bukan keluarga yang rukun-rukun kali wak. Suasana rumah ini sering terasa gak nyaman karena mama-bapaknya ini selalu bertengkar. Dan setiap kali pertengkaran itu memuncak biasanya ibu akan memilih untuk pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Takutnya apa kalau misalnya dia tetap di rumah nanti malah menjadi jadi berantem itu makin panas situasinya ya kan. Nah pada suatu hari sekitar tahun 2010 wak pertengkaran antara ibu sama ayah lagi-lagi terjadi nih. Dan karena pertengkaran itu semakin memanas ibu akhirnya itulah seperti biasa kan dia pergi lagi dari rumah untuk menenangkan diri. Nah tapi di hari itu wak menjelang sore ketika ibu balik lagi ke rumah nih udah selesai dia menenangkan diri kan. Elma sama keluarganya merasa seperti ada yang berbeda dengan diri ibu wak. Pada saat itu setelah ibu sampai di rumah nih ibu tuh langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya dan duduk di atas ranjang. Tapi gak kayak biasanya wak ibu ini duduk meringkuk sambil terus-terusan menundukkan kepalanya. Gini ibu. Nah Elma yang keheranan pun jadi ngebatin. Eh ibu kenapa nih? Apa ibu lagi memikirkan sesuatu sampai meringkuk kayak gitu? Tapi Elma gak berani nyamperin wak takut ibu masih emosi ya kan. Dan pada saat itu gak cuma Elma aja wak sodara-sodara yang lain juga gak ada yang berani negur ibu. Termasuk ayah. Ayah juga gak berani karena mungkin masih cagung kan baru-baru selesai berantem tuh ya kan. Akhirnya ayah pun hanya diam dan membiarkan ibu masih dalam kondisi duduk meringkuk seperti itu di dalam kamarnya. Ya udah tuh tanpa terasa beberapa jam pun berlalu. Ditunggu punya tunggu sampai memasuki waktu isya wak. Ternyata ibu ini masih dalam posisi yang sama gak berubah sama sekali. Gak gerak sama sekali dan masih terus menundukkan kepalanya. Lama-lama ayah khawatir juga lah wak. Ayah pun langsunglah menghampiri ibu. Nanya ayah. Ibu kamu kenapa? Kenapa dari tadi cuma duduk diam aja bu? Katanya. Ibu masih diam aja wak gak ada jawab sama sekali. Nanya lagi lah ayah kan. Ibu ini ada apa sebenarnya? Janganlah buat aku khawatir bu. Aku minta maaf ya bu soal tadi. Aku minta maaf kalau apa ayah ada salah katanya. Mendengar ucapan ayah tiba-tiba ibu pun dari nunduk gini wak. Mengarahkan pandangannya ke mata ayah. Wajahnya datar gak ada ekspresi sama sekali wak. Dan dari tatapan itu secara mengejutkan ayah langsung sadar wak. Bahwa ibu ternyata sudah kesurupan. Ini bukan tatapan mata istri aku nih. Dan itu merupakan momen pertama kalinya ibu ini kesurupan wak. Ayah pas nengok ibu kayak gitu reflektur. Astagfirullahaladzim. Kok siapa? Kata ayah. Karena udah tau ini bukan istri aku gitu kan. Nah dengan suara lirih namun menyiratkan kemarahan. Sosok di dalam tubuh itu menjawab. Aku temannya Nila. Nila kan nama istrinya kan. Temannya siapa nih? Mau apa kamu disini? Kata ayah lagi. Aruh, aruh. Kenapa kamu membuat istrimu sedih? Kenapa kamu tega melukai perasaan Nila? Katanya. Eh apa maksudku nih? Kata ayah lagi kan. Aku tidak suka melihat Nila bersedih seperti ini. Berani-beraninya kamu lukai dia. Mendengar ucapan itu seketika ayah langsung nangis wak disitu. Sosok yang merasuki ibu ini macam lagi negur ayah gitu loh. Karena sudah betengkar sama ibu tadi siang tuh. Sambil bercucuran air mata ayah pun langsung bilang. Iya iya maafin aku. Aku janji gak akan membuat Nila bersedih lagi. Kamu nih siapa sebenarnya nih? Mau kamu tuh apa? Udah lah keluar lah tolong dari tubuh istri aku. Kata ayah. Gak dijawab tuh untuk ditanya kamu nih siapa. Gak pernah mau dijawab sama si sosok ini. Setelah berkali-kali ayah bertanya siapa dia sebenarnya. Secara mengejutkan sosok itu pun langsung menjawab. Tidak ada yang boleh tahu siapa aku dan siapa namaku sebenarnya. Hanya Nila yang boleh mengetahui hal itu. Yang jelas aku adalah teman yang sudah lama menemani dan menjaga Nila. Ini bukan namaku tapi panggil saja aku Yanti. Katanya wak. Jadi sosok ini gak mau memberikan nama aslinya sehingga dia hanya memberikan nama Samaran. Tapi FYI juga nih nama Yanti yang kusebutan tadi adalah nama asli Samarannya. Cuman aku bilang ya. Nama asli Samarannya yang dia sebutin pas ngerasukin ibu. Ya ngerti kalian kan? Dia memang ngasih tahu namanya Yanti gitu ngerti kalian kan? Ini nama Samaran tapi asli ya. Waktu ibu kemasukan memang betulan nama inilah yang disebutkan aja gitu lah wak pokoknya. Dah Yanti dapet nama tuh kan wak. Dan ternyata juga wak di hari ketika sosok Yanti ini merasuki ibu. Saat inilah yang merupakan momen pertama kalinya. Elma, ayah sama keluarganya sama saudara-saudaranya si Elma. Tahu kalau ibu ternyata punya sosok teman goib. Karena selama ini ibu gak pernah bercerita tentang sosok Yanti ini wak. Karena ya kata Yantinya entah kenapa hanya ibu sajalah yang boleh tahu tentang dia. Dan ketika Yanti masih merasuki ibu wak disitulah Yanti bercerita sendiri secara langsung tentang apa saja yang sudah pernah dia lakukan terhadap ibu dan juga keluarganya Elma selama ini wak ya. Jadi waktu masih kerasukan nih ngomonglah si Yanti nih. Jadi ternyata selama ini sosok Yanti sudah sering membantu keluarganya Elma dalam menangkal banyak hal-hal jahat. Nah konon katanya wak dulu itu pernah ada nih orang yang punya niat buruk terhadap keluarganya Elma. Jadi macam mau ngirim santet gitu lah wak. Untungnya Yanti ini telah lebih dulu mengetahui hal tersebut. Lalu Yanti ini segera langsung masuk ke dalam mimpinya ibu untuk memberikan peringatan gitu. Di dalam mimpi itu wak Yanti bilang nih ke ibu nanti jam 10 pagi coba kamu periksa halaman samping rumahmu. Ada seseorang yang punya niat jahat pada keluargamu dengan cara dia mengubur sesuatu di sana. Kata Yanti dalam mimpinya ibu. Setelah mendapatkan mimpi itu besoknya betulan wak pada jam 10 pagi nih ibu betulan memeriksa halaman di samping rumah ini dengan cara mengintip ya kan. Ini betulan gak nih mimpi aku kayak gitu. Napas ibu lagi ngintip wak disitulah memang betul pula ibu dibuat kaget sekejut-kejutnya. Karena dengan mata kepalanya sendiri ibu melihat ada seseorang yang betul-betul datang ke sana dan mengubur sesuatu di tanah itu. Nah ibu perhatikan aja kan gak digab sama ibu itu. Tengok aja apa yang ditanam sama orang nih. Setelah orang itu pergi ibu pun segera langsung menggali ulang sesuatu yang dikubur sama si orang tadi. Dan ternyata sesuatu itu adalah sebuah gulungan kain bertuliskan mantra yang tulisannya jelek kali Nadia. Yang macam tulisan anak SD yang baru belajar nulis tuh jelek kali ibu kok ya. Tertanam disitu. Nah mendapati bendaannya itu ibu pun langsung membuangnya jauh-jauh. Dan alhamdulillahnya setelah itu ya memang gak ada kejadian mengerikan yang menimpa ilma sama keluarganya. Gagal lah kiriman santan yang mudikasi sama orang tuh kan wak. Waktu ditanya orang tuh kenal gak? Gak kenal ibu. Dan peristiwa yang aku ceritakan tadi wak itu tuh bukan satu-satunya momen dimana Yanti ini hadir menolong mereka wak ya. Pernah juga nih wak pada suatu hari tiba-tiba Yanti ini datang lagi ke mimpinya ibu kan. Dia ngomong jangan tidur bangun kamu dan lihatlah ke halaman samping rumahmu. Ada yang sedang mengubur sesuatu di sana dan dia memiliki niat jahat pada keluargamu. Di samping halaman lagi. Mengetahui hal itu seketika ibu pun langsung terbangun dengan perasaan yang lumayan terkejut. Ibu langsung dua lari-lari. Eh ibu tuh langsung lari-lari. Ibu langsung buru-buru berlari ke belakang kan. Karena langsung disuruh bangun kan coba aku periksa katanya. Yalah langsung lah buru-buru ibu lari ke sana dan memeriksa halaman samping rumah itu. Lagi-lagi ibu memeriksanya dengan hati-hati sambil mengintip. Dan beneran wak sesuai dengan apa yang disampaikan sama si Yanti di mimpi barusan ini. Disitulah ibu melihat ada seseorang yang sedang menaburkan. Bukan ditanam lagi menaburkan sesuatu di sana. Dan setelah orang itu pergi ibu pun langsunglah membersihkan halaman samping rumah itu. Sembari berdoa supaya keluarga mereka dijauhkan dari segala macam yang marah bahaya Tuhan. Lagi-lagi alhamdulillahnya setelah itu kondisi keluarga mereka pun aman-aman aja. Pokoknya nih wak ya sosok Yanti ini sering sekali datang ke mimpi ibu untuk memberikan peringatan setiap kali akan ada bahaya gitu lah wak. Dan biasanya juga Yanti ini akan datang ke mimpinya ibu dalam rentang waktu tengah malam hingga menjelang subuh. Elma bilang wak di daerah tempat tinggalnya memang masih sangat kental kali nah dia dengan segala macam apa santet. Aura mistisnya di sana tuh masih sangat terasa gitu loh dimana kalau misalnya ada masalah sedikit aja. Pasti orang-orang di sana gak akan segan-segan memakai ilmu hitam gitu loh wak untuk balas dendam gitu loh. Kata si apa ya? Kata si Elma ya. Dan pada saat itu wak keluarganya Elma ini bisa dibilang termasuk keluarga yang cukup berada. Sehingga kata Elma ada banyak memang orang yang iri sama mereka. Itulah kenapa Yanti ini jadi sering datang ke mimpi ibu karena memang banyak orang yang punya niat jahat ke keluarganya si Elma. Gitu wak. Nah itu tadi wak ya dua cerita tentang Yanti yang ternyata sudah berteman dengan ibu sejak lama. Dan dua kisah itu disampaikan langsung oleh Yanti pada saat dia merasuki ibu tuh wak. Diceritakan tuh kan semua waktu kerasukan tuh kan di samping ayah kan. Dan setelah menyampaikan cerita-cerita itu Yanti pun berkata ke ayah. Sejak dulu aku sudah menjaga Nila istrimu. Agar dia selalu baik-baik saja. Tapi ternyata malah suaminya sendiri yang membuat Nila bersedih. Tega betul kamu ya Arun. Sudahlah kalau begitu. Biar Nila ikut ke alamku saja. Dia akan lebih bahagia disana daripada hidup di dunia ini. Dia selalu sedih setiap hari. Kata dia mau diambilnya siapa Nila ke apa wak ke tante Nila ini ke alam sana. Mendengar ucapan Yanti lagi-lagi ayah pun menangis sesungguh. Gak maulah aku Nadia istri aku dibokok kesana ya kan. Ayah tahu jika ibu sampai dibawa pergi ke alamnya Yanti. Maka ibu tidak akan bisa kembali lagi. Akhirnya sambil bercucuran air mata. Ayah pun langsung bilang. Tolonglah tolong jangan bawa perginilah. Kembalikanlah dia kepada kami. Tolong maafkan kami. Eh maafkan aku. Aku janji tidak akan membuatnya bersedih lagi. Kata Pak Aru. Di momen itu terjadi lawak negosiasi. Yang sangat panjang antara ayah dan Yanti. Dan di saat yang bersamaan nih. Ilma sama saudara-saudara juga ketakutan tuh di luar kamar. Gak ada yang berani masuk ke dalam kamarnya ibu. Di kamar tuh pokoknya cuma ada ayah sama ibu. Sama Yanti yang lagi ngerasukin ibu aja. Ilma ini hanya mencuri-curi dengar percakapan antara ayah sama si Yanti. Sampai akhirnya nih kan. Tidak lama kemudian secara mengejutkan Yanti berkata. Pertemukan aku dengan anak keempatmu. Aku ingin melihatnya. Kata Yanti ya. Nah seperti yang aku bilang di awal tadi Wak. Ilma ini anak keberapa? Anak keempat kan? Dari enam bersaudara. Ya kan? Otomatis ketika dia mendengar bahwa Yanti ingin berkenalan dengan anak keempatnya itu. Berarti ya anak yang dimaksud dia sendirilah. Si Ilma sendiri kan? Di situ aku udah bergetar. Dia ngapa nih anak keempat nih? Ngapa anak keempat nih? Tapi sayangnya segimanapun dia merasa takut Ilma tetap gak bisa menghindar. Tanpa menunggu waktu yang lama setelah mendengar si Yanti meminta itu. Ayah pun keluar lah Wak dari kamar untuk menemui Ilma. Ayo lah anak ikut sebentar. Ada yang mau ketemu sama kamu kata ayah kan? Dan secara perlahan-lahan ayah pun mengajak Ilma masuk ke dalam kamar. Untuk bertemu dengan Yanti yang masih merasuki ibu. Jantung bedebar-debar gak karuan tuh Nadia. Aku pun memberanikan diri untuk menatap ibu. Dan pada saat itu Wak selama bertahun-tahun Ilma tinggal sama ibunya. Disitulah Nadia untuk pertama kalinya aku melihat penampilan ibuku yang sangat berbeda dari biasanya. Mulai dari cara ibu menatap dia, senyuman dia, raut wajahnya. Semuanya jelas terlihat seperti bukan ibu yang selama ini aku kenal. Padahal cuma baru ketemu kayak gitu aja tuh Wak. Dari sanalah Ilma pun semakin percaya bahwa yang sedang bertatap-tatapan dengannya pada saat itu. Memang bukan ibu yang sebenarnya melainkan sosok teman goibnya ibu yaitu Yanti. Waktu udah ketemu itu Yanti hanya menatap Ilma tanpa mengucapkan apa-apa. Begitu pula sama si Ilma kan. Ilma gak mungkin aku ngomong apa-apa. Nadia aku ketakutan kali kok aku bungkam aja kan. Hingga akhirnya Wak tidak berselang lama. Kemudian Yanti pun langsung kan ditengok si Ilma kan. Dia angguk-anggukkan nih kepalanya. Entah apa yang dipikirkan sama Yanti pada saat itu Wak ya. Tapi yang jelas Ilma merasa bahwa nih ya. Bahwa seolah-olah malam itu Yanti datang ke rumahnya karena memang sengaja ingin melihat Ilma. Nah dan anehnya lagi entah kenapa Ilma ini mendadak merasa tidak asing dengan sosoknya Yanti. Bayangkan sama kalian. Tiba-tiba aku macam terasa familiar kali sama si Yanti ini Nadia. Ilma bahkan merasa seolah-olah dia sudah mengenal Yanti sejak dia masih dalam kandungan. Bayangkan sama kalian. Emang ini juga gak tau kenapa aku bisa mikir kayak gitu Nadia. Tiba-tiba aja kepikiran ini kayaknya aku pernah nengok lah dia. Ini kok kayaknya gak asing lah tatapan ini gitu. Tiba-tiba aja pemikiran itu muncul di kepalanya Wak. Nah terus setelah Yanti ini bertemu dengan Ilma tidak lama kemudian Yanti pun akhirnya keluar lah dari tubuhnya ibu Wak. Baru mau keluar dia tuh. Nah sesaat setelah ibu sadar dari keserupannya sontak ayah sama Ilma pun langsung nanya kan. Eh ibu-ibu gak kenapa-napa kan bu-bu. Yanti itu siapa bu? Kata mereka nanya lah. Mendengar pertanyaan itu Wak dengan kaget ibu jawab. Loh kenapa kalian bisa tau tentang Yanti? Hah? Gak-gak-gak-gak. Ibu gak boleh cerita apa-apa tentang dia. Itu kata ibu Wak. Pokoknya nih ya sejak hari itu setiap kali mereka nanya ke ibu tentang Yanti. Ibu ini hanya menjawabnya dengan singkat. Dia teman ibu. Dah gitu aja. Kok bisa jadi teman ibu? Dia teman ibu. Udah gak usah banyak tanya kalian. Ibu ini macam gak mau ngasih tau apapun tentang Yanti Wak eh. Ya. Ibu selalu konsisten dengan tidak bercerita apa-apa tentang Yanti. Sampailah pada suatu hari nih ya akhirnya adalah satu kisah yang ibu sampaikan ke mereka sekeluarga. Sebuah kisah tentang Yanti yang sekaligus juga menjawab rasa penasaran Elma sama keluarga Wak eh. Ingat kan kalian tadi aku bilang apa? Elma ini sempat merasa sudah mengenal Yanti sejak dia masih dalam kandungan kan. Nah ternyata Wak feeling itu memang betul. Eh kok bisa Nadia? Jadi ceritanya nih ha. Bertahun-tahun yang lalu ketika ibu ini sedang hamil Elma. Ibu tuh merasa sangat sedih sama resah juga Wak. Karena ibu gak mau kalau anak keempatnya ini laki-laki lagi. Tiga anak di atasnya kan udah laki-laki semua kan. Gak mau ibu laki-laki lagi Wak. Nah di tengah rasa khawatirnya itu ibu ini pun bahkan sempat hampir menggugurkan kandungannya gitu loh. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika ibu sedang bekerja. Ibu mendadak merasa ngantuk kali ya kan. Ngantuknya gak biasa Wak. Kantuk yang teramat sangat. Tanpa sadar ibu pun tiba-tiba ketiduran nih. Dan di dalam tidurnya itulah Wak. Secara mengejutkan ibu bermimpi bertemu dengan sosok perempuan. Sosok itu datang dan memberikan ibu sebuah batu permata berwarna merah delima. Dikasih nih. Dengan lembut batu itu pun diletakkannya di dalam genggaman ibu. Lalu gak berserang lama kemudian sosok itu pun pergilah ini. Dan ibu terbangunlah dari mimpinya. Eh dari mimpinya dari tidurnya. Nah mimpi itu langsung membuat ibu bangun dengan perasaan yang lumayan kaget. Dan ibu pun semakin terkejut lagi ketika dia mendapati bahwa batu permata yang dia lihat dalam mimpinya itu ternyata betul-betul ada dalam genggaman tangannya ibu. Batu permata itu realnya dia. Bukan cuma dikasih di mimpi. Entah datang dari mana ibu pun gak tau. Tiba-tiba muncul aja di genggaman ibu tuh. Dan sama persis seperti batu yang ibu lihat dalam mimpinya. Eh kok ada di sini kata ibu kan. Nah ketika ibu menatap batu permata berwarna merah delima itu. Entah kenapa tiba-tiba ibu ini merasa bahwa ini adalah pertanda kalau bayi dalam kandungan ibu berjenis kelamin. Perempuan. Kuat kalilah pokoknya firasan ibu tuh Wak. Ini pasti anakku perempuan nih. Ini pertanda anakku perempuan nih. Kayak gitu. Akhirnya ibu pun memilih untuk tetap melanjutkan kehamilannya. Gak jadi digugurin Wak eh. Dan selang beberapa bulan kemudian ketika tiba waktunya persalinan ternyata kali ini ibu betul-betul melahirkan seorang bayi perempuan. Apa itulah yang kemudian diberikan nama siapa Wak eh? Elma. Wawak kita ini. Dan setelah melahirkan Emma seketika ibu pun langsunglah teringat kembali dengan sosok perempuan yang datang ke mimpinya ini. Dan bisa kalian tebak siapa perempuan yang ibu pikirkan itu? Nah itulah Wak dia adalah sosok Yanti ini. Dan mimpi yang ibu alami ketika sedang hamil Elma ini merupakan kali pertama ibu bertemu dengan Yanti. Ya jadi dari kisah ini akhirnya terjawab kan Wak alasan kenapa Elma merasa familiar dengan Yanti ini. Ya karena ternyata Yanti ini memang pernah mendatangi Elma pada saat masih dalam kandungan. Ya Allah. Nah deh tuh kan singkat cerita Elma dan keluarganya pun kembali melanjutkan hidup mereka seperti biasanya. Tahun demi tahun pun berlalu Alhamdulillahnya semua berjalan dengan baik-baik saja Wak. Tapi sayangnya hal itu juga tidak bertahan lama. Dimana pada suatu hari Elma mulai mengalami gangguan-gangguan mistis nih. Sejak saat itu entah kenapa Elma ini selalu didatangi sama sosok-sosok menyeramkan setiap kali dia mau tidur. Bukan dalam mimpi Wak ya didatangin sosok menyeramkan waktu dia mau tidur. Setiap malam waktu aku mau tidur nih Nadia ya. Elma ini sering Wak tiba-tiba mendengar ada suara lalat yang sangat ramai seolah sedang terbang berkerumun dekat telingaku tuh Wak. Padahal kamar sama rumah aku ini selalu dalam keadaan bersih ya gak mungkin ada lalat sebanyak itu pun kalau ada paling satu. Ini banyak Nat. Dan setiap kali Elma mendengar suara lalat itu pasti, pasti tidak lama kemudian akan ada sosok menyeramkan yang mendatanginya Wak. Elma pernah lihat ada hantu anak kecil kuntilanak sampai yang paling seramnya Nat ya. Ada sosok tanpa wajah sekujur tubuhnya tuh berdarah-darah pernah datang ke kamar aku tiap kali kamu tidur. Nah kemunculan sosok-sosok itulah yang membuat Elma jadi ketakutan setengah mati lah kan Wak. Saking takutnya Elma ini sampai gak berani tidur loh. Hal ini terus terjadi berulang-ulang hingga akhirnya pada suatu malam terjadilah sebuah peristiwa besar yang menjadi puncak dari seluruh kejadian mistis ini Wak. Jadinya pada saat Elma ini sedang tidur entah kenapa dia mendadak susah bernafas Wak. Makin lama nafas aku makin berat, nah dia makin pendek. Lalu setelah itu Wak tubuhnya Elma mulai kejang-kejang gitu Wak. Elma gak tau apa yang sebenarnya terjadi sama diri dia, aku gak ada riwayat penyakit kejang-kejang nah dia. Tapi yang jelas saking susahnya bernafas Elma sampai merasa kalau mungkin, mungkin inilah waktunya aku bakal meninggalan. Rasanya tuh macam, rasanya macam sakratul maut. Elma mau bangun dan minta tolong tapi gak bisa bergerak. Usahanya untuk bangun ini hanya membuat Elma jatuh terjerembap dari atas kasurnya Wak. Elma tersungkur ke lantai hingga membuat badannya semakin kesakitan. Dan tidak lama setelah Elma ini jatuh Wak, ibu tiba-tiba langsung datang ke kamarnya Elma sambil berlari menghampiri Elma langsung nih. Di saat itu ibu udah nangis-nangis gak karu-karuan Wak. Ibu terus membacakan doa dan meniupkannya ke ubun-ubunnya Elma. Nah alhamdulillahnya setelah itu Elma bisa bernafas kembali dan kondisinya berangsur-angsur pulih. Elma yang masih syok pun nanya lah ke mamanya kan, ibu, ibu, Elma... Apa tuh? Ada suara gitu gak sih tadi? Gitu. Gak ya? Elma nanya lah ke mamanya kan, ibu, ibu, Elma tadi kenapa? Ibu, Elma takut katanya. Mendengar pertanyaan Elma, tiba-tiba ibu mengatakan sesuatu yang sangat mencengangkan. Dimana sambil menangis sesenggukan, ibu bilang, Elma maafin ibu ya nak, semua yang Elma alami ini ada kaitannya dengan Yanti, teman goibnya ibu. Kok bisa bu? Kenapa tiba-tiba ada hubungannya sama Yanti ini kan? Nah jadi Wak ternyata berdasarkan cerita dari ibu, bertahun-tahun lalu ketika Yanti merasuki ibu dulu tuh waktu habis-habis berantem sama ayah, tahun-tahun yang lalu tuh masih ingat kalian kan? Yang kali pertamanya Yanti ini ketemu Elma lagi. Nah ternyata Wak tidak lama setelah kejadian itu, Yanti ini mendadak datang lagi nih Wak ke mimpinya ibu. Tapi kali ini Yanti datang bukan untuk memperingatkan ibu mengenai bahaya yang mengintai keluarga mereka. Kedatangan Yanti pada saat itu ternyata membawa sebuah tujuan lain yang membuat ibu juga tecengang. Di dalam mimpinya ibu secara mengejutkan Yanti berkata, Aku ingin menjaga anakmu yang keempat itu, boleh ya? Katanya, mendengar permintaan Yanti ya ibu langsung nolak lah Wak. Dengan sopan dan berhati-hati ibu berkata, Jangan kamu dekati Elma, kamu gak perlu menjaganya. Ada saya ibunya, kasihanilah Elma. Dia tidak tahu apa-apa, kata ibu. Mengetahui kalau ibu tidak mengizinkannya menjaga Elma, disitulah Yanti ini murka Wak, eh marah dia. Yanti tetap nekat mendatangi Elma dan bahkan sempat hampir membawa Elma pergi ke alamnya. Yang Elma sesak nafas tuh ha, yang sesak nafas macam orang meninggal, ternyata itu ulahnya si Yanti Wak, eh. Tapi sebagai seorang ibu, ibu tetaplah teguh sama pendirian ya kan. Dia tetap tidak memperbolehkan Yanti menjaga Elma. Alhasil karena terus-terusan ditolak nih, Yanti yang memang sudah terlanjur marah itu pun, akhirnya ngambek, menghilang dia Wak. Sejak saat itu Yanti udah gak pernah muncul lagi Wak. Dia juga gak pernah datang ke mimpinya ibu untuk memberikan peringatan kalau mau ada bahaya itu. Merajuk. Akhirnya sejak itulah Wak, tidak lama kemudian kejadian-kejadian aneh pun mulai sering terjadi di keluarganya Elma. Dan konon katanya Wak ya, sejak Yanti pergi maka udah gak ada lagi sosok yang menjaga Elma. Makanya hantu-hantu menyeramkan itu bisa datang mendekati Elma. Kayak gitu lah Wak. Dan selain itu juga Wak, kejadian yang paling parah sejak Yanti pergi adalah pada rentang tahun 2013 sampai 2016, Nadia. Dimana pada saat itu ibu ini secara mendadak jatuh sakit Wak. Karena diguna-guna sama seseorang. Dan pada saat itu kondisi ibu ini betul-betul memprihatinkan kali. Berat badan ibu aku, Nadia, turun drastis. Dan ibu ini juga apa, tampak kurus sekali. Keluarganya Elma sudah mencoba banyak cara untuk mengobati ibu Wak. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan ketika mereka ini sudah mulai putus asa, tiba-tiba sebuah keajaiban tada kutip pun terjadi. Dimana sosok Yanti yang sudah menghilang selama bertahun-tahun itu balik lagi dia. Entah karena dia gak tega melihat kondisi ibu atau apa nih Wak ya. Yanti tiba-tiba datang lagi ke mimpinya ibu dan memberi tahu tentang seseorang yang bisa mengobati sakitnya ibu. Macam, dah nanti kau pergi ke si Fulan ini dia bisa kau bantuin ibu. Dan sesuai dengan informasi dari Yanti ini, keluarganya Elma pun segeralah langsung membawa ibu menemui si Fulan ini. Alhamdulillah nyawa tidak lama kemudian kondisi ibu pun betulan perlahan-lahan mulai sembuh kembali. Dan setelah Yanti datang untuk membantu pengobatan ibu Wak, sejak saat itu Yanti lagi-lagi menghilang lagi. Masih merajuk dia. Lalu bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022 lalu Wak, ibu dan ayah lagi-lagi betengkar nih. Dan ketika ibu merasa sangat sedih atas pertengkaran itu, secara mengejutkan Yanti tiba-tiba datang lagi merasuki ibu. Di situ Yanti bilang lah, Aku tidak suka melihat Mila sedih. Jangan lukai perasaannya seperti ini. Meski tidak disampaikannya secara langsung, Elma dan keluarganya merasa kalau pada saat itu Yanti ini kecewa sama mereka Wak. Yanti kecewa karena lagi-lagi dia harus melihat ibu sedih dan Yanti kecewa juga nih, karena dia tidak diizinkan untuk menjaga Elma. Dan beberapa saat sebelum Yanti keluar dari tubuhnya ibu yang lagi kerasukan ini Wak, Yanti juga sempat berkata, Meski tidak diizinkan menjaga Elma, aku akan tetap menjaganya dari jauh. Ya Allah kecil artinya si Yanti ini mungkin Wak ya. Elma juga bilang Wak, sebenarnya aku gak pernah merasakan keberadaan Yanti, Nadia. Jadi aku juga ya gak tau lah apakah pada saat ini Elma betul-betul lagi jagain dia atau tidak. Tapi yang jelas setelah Yanti kembali merasuki ibu yang terakhir ini, sampai hari ini Yanti tidak pernah lagi datang. Apapun yang terjadi, mari lah Wak kita doakan semoga Elma dan keluarganya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Wak. Ya amin ya robbal alamin. Udah lah Yanti yang merajuk lah Yanti. Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Elma. Elma dan keluarganya, khususnya ibu. Sebenarnya sampai hari ini juga masih ada banyak hal tentang sosok Yanti yang tidak diketahui sama Elma dan keluarganya Wak. Karena ya tadi yang boleh tau ya cuma ibu aja. Ibu belum mau buka suara banyak kali tentang Yanti ini. Apalagi sekarang Yanti juga udah hilang-hilangan. Semuanya menjadi rahasia antara ibu dan Yanti. Dan juga nih Wak ya, buat kalian yang bertanya-tanya tentang batu permata berwarna merah delima yang pernah dikasih sama Yanti dulu tuh ah. Sampai hari ini FYI batu itu masih disimpan sama mamanya Elma Wak. Katanya kami sempat tuh bawa batu ini ke orang pintar dan juga ke toko emas Nadia. Dan keduanya sama-sama mengatakan kalau ini adalah batu langka yang sangat mahal. Tapi keluarganya Elma gak berniat untuk menjualnya Wak. Karena ya batu itu kan menyimpan kenangan yang sangat berarti kali lah buat mereka ya kan. Dan selain itu juga untuk mengatasi gangguan-gangguan yang dialami oleh Elma setiap mau tidur Wak. Akhirnya batinnya Elma ini sekarang sudah ditutup gitu loh. Kita doakan aja lah semoga semua hal buruk yang pernah mengganggu keluarga Elma tidak pernah terjadi lagi. Dan terima kasih banyak Elma. Terima kasih Tante Nila sudah mau berbagi cerita horor kelihat kepada kami semua. Semoga Yanti udah gak merajuk lagi ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah. Tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.